Awal pekan lalu oleh kota Pontianak, Ustamiji sempat mengeluarkan pernyataan bahwa arsitek di kota Pontianak kurang imajinatif. Ucapan ini pun mendapat protes dari sejumlah asosiasi arsitek. Ustamiji menjelaskan kalimat yang ia utarakan merupakan tantangan bagi para perancang bangunan. Kritikan saya, ini kan ketika dulu yang pautas teknik juga sama alumni pautas teknik protes saya. Ternyata sekarang kan bagus semuanya. Nah sama juga ini, nah tantangan ini harus dijawab dengan karya. Nah ketika pemerintah akan bangun ini, asosiasi arsitek, ikatan arsitek Indonesia Kalimantan Barat, koordinasi dengan pemerintah. Kalau perlu ada kawasan-kawasan tertentu itu, dia sampaikan pak kawasannya harus dibangun ini. Menurut wali kota Pontianak dua periode ini, selama masa jabatannya berjalan, belum ada arsitek lokal yang menawarkan karya untuk membangun ikon di kota Pontianak. Belum ada pula yang mampu membawa perubahan aura kawasan menjadi wilayah destinasi masyarakat. Ia menambahkan kebanyakan yang berani mengambil risiko justru arsitek yang berasal dari daerah luar. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak